Pemerintah Cina tengah menyusun rancangan undang-undang yang akan mempermudah pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Sementara, pengajuan perceraian akan menjadi lebih sulit. Mengutip Reuters, rencana ini menuai cemohan dari netizen dan menjadi topik utama yang sedang tren di internet pada hari Kamis, 15 Agustus 2024. RUU tersebut, yang ditujukan untuk membangun masyarakat yang ramah keluarga, dirilis oleh Kementerian Urusan Sipil Cina Minggu ini untuk mendapatkan tanggapan publik. Masyarakat dapat mengirimkan komentar kepada kementerian tersebut hingga 11 September, katanya. Hal ini terjadi saat para pembuat kebijakan berjuang untuk mendorong pasangan muda untuk menikah dan memiliki anak setelah populasi negara tersebut turun selama dua tahun berturut-turut. Undang-undang yang diusulkan tersebut menghapus pembatasan regional untuk pernikahan yang terlihat dalam undang-undang sebelumnya di mana pernikahan harus ditangani di lokasi pendaftaran rumah tangga pasangan tersebut. Berdasarkan RUU tersebut, perceraian akan dikenakan masa tenang selama 30 hari di mana, jika salah satu pihak tidak bersedia bercerai, mereka dapat menarik permohonan, mengakhiri proses pendaftaran perceraian. Menikah itu mudah, tetapi bercerai itu sulit. Sungguh aturan yang bodoh, tulis seorang netizen di platform media sosial Cinawebo yang menarik puluhan ribu like. Data resmi menunjukkan, jumlah pasangan Cina yang menikah pada paruh pertama tahun ini turun 498 ribu dari tahun sebelumnya menjadi 3,43 juta, terendah sejak 2013. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak anak muda menunda untuk menikah. Pernikahan biasanya dipandang sebagai prasyarat untuk memiliki anak karena kebijakan yang tersebar luas, termasuk yang mengharuskan orang tua untuk menunjukkan surat nikah untuk mendaftarkan bayi dan menerima tunjangan. Banyak anak muda Cina memilih untuk tetap melajang atau menunda menikah karena khawatir akan keamanan kerja dan prospek masa depan mereka karena pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia itu melambat. Terima kasih telah menonton!